Sekarang coba perhatikan, pada layar kunci, muncul LED berupa lingkaran dengan warna pelangi Dan ini akan muncul secara berulang, sesuai dengan jumlah angka yang kita buat pada pengaturan aplikasinya Nah teman-teman, pada saat layar menyala pun, LED-nya masih tetap muncul Assalamualaikum, hai teman-teman semuanya Pada video kali ini saya akan membahas, bagaimana cara membuat LED notifikasi yang berbentuk lingkaran pelangi Dan akan muncul di layar kunci maupun layar dalam keadaan menyala sekalipun LED ini, akan muncul secara berulang, dan berlaku untuk notifikasi dari semua aplikasi yang terdapat pada handphone kita Jika kita mengaktifkan untuk semua aplikasinya Namun sebelumnya, kita memerlukan sebuah aplikasi tambahan, yang dapat kita download dan install dari playstore Akan tetapi, jika teman-teman menginginkan aplikasinya yang sudah premium tanpa iklan, dan gratis Teman-teman juga bisa dapatkan dengan klik saja, link download yang sudah saya siapkan di bawah deskripsi video ini Dan seperti inilah untuk gambar dari ikon aplikasinya Oke semuanya, sekarang mari kita langsung menuju ke langkah-langkahnya Karena saya sudah memiliki aplikasinya, maka langsung saja kita buka Di halaman ini, pilih saja setuju Dan disini terdapat 3 pengaturan, yaitu pengaturan utama, pengaturan aplikasi, dan pengaturan untuk pencahayaannya Berikutnya, kita masuk terlebih dulu, ke pengaturan utamanya Lalu pilih izin yang diperlukan Centang di bagian manajemen pencahayaannya Kemudian, aktifkan Always on EG-nya Ijinkan Always on EG Lalu disini, kita scroll ke atas dan pilih izinkan Kalau sudah, kita kembali Dan aktifkan untuk penggunaan Always on EG-nya Kemudian scroll ke atas dan pilih izinkan Pilih kembali Selanjutnya disini, kita pilih di bagian akses notifikasinya Pilih aktifkan Lalu pilih Always on EG Dan aktifkan perizinannya Lalu pilih izinkan Kalau sudah, kita kembali ke halaman sebelumnya Dan disini pilih status telepon Pilih izinkan Kemudian langkah berikutnya Kita masuk ke izin opsionalnya Dan pastikan disini kita pilih Biarkan aplikasi berjalan tanpa batasan Kalau sudah, pilih simpan Kemudian kita kembali ke halaman awal Dan langkah selanjutnya Kita masuk di bagian pengaturan aplikasinya Lalu disini pilih Kapan dan bagaimana harus menyala Lalu pilih saja Saat ada notifikasi Selanjutnya pilih di bagian Selalu mati atau hidup Ini bertujuan agar LED-nya muncul di layar kunci Dan saat layar menyala juga Lalu kita scroll ke bawah Dan disini Kita bisa centang dan pilih pengingat Pada saat layar mati Di bagian ini kita bisa atur dan tentukan Berapa detik LED-nya akan menyala Dan dalam berapa detik LED-nya akan mengulang muncul kembali Di bagian ini juga Kita bisa atur Berapa kali LED-nya akan muncul Sampai batas kita membuka notif Atau pesan yang masuk tersebut Kalau sudah Scroll lagi ke bawah Dan pilih di bagian lansiran bunyi pengingat Lalu klik pilih Disini kita bisa menambahkan nada Atau musik untuk setiap notifikasi yang masuk Pilih pada ikon gambar pensil Selanjutnya kita bisa pilih untuk nadanya Dan kalau sudah Pilih kembali Pilih tanda centang Dan jika semua sudah selesai Scroll terus ke bawah Lalu simpan Selanjutnya Kita kembali ke halaman awal Langkah selanjutnya Kita masuk pada pengaturan pencahayaannya Pilih untuk ketebalan tepinya Saya akan atur kira-kira di angka 12 Lalu masuk pada tempat pencahayaannya Selanjutnya Pilih yang sekitar tak klik saja Atau istilah lain disini adalah Di sekitar kamera Lalu scroll lagi ke atas Pilih di bagian Aktifkan dukungan tak klik Dan pilih sesuaikan secara manual Disini kita bisa pilih untuk jenis tak klik Dan sesuaikan dengan bentuk tak klik yang terdapat pada layar handphone kita Dan sebagai contoh Saya pilih jenis tak klik Di sini Kita juga bisa atur untuk ukuran Dan letak LED-nya pada layar Pada gaya pencahayaan Saya pilih ikuti Kemudian untuk jumlah warnanya Kita pilih disini Dan untuk memilih warna yang digunakan Kita klik pada ikon warna yang ini Dan sesuai judul video Saya pilih jenis warna pelangi Kalau sudah Pilih simpan Lalu pilih kembali Scroll ke atas Selanjutnya Masuk pada bagian aplikasi yang diaktifkan Kemudian di halaman ini Kita pilih aplikasi apa saja Yang akan kita aktifkan untuk LED-nya Sebagai contoh Saya pilih aplikasi WhatsApp saja Lalu kita checklist saja pada kotak ini Dan jika semuanya sudah selesai Kita kembali ke halaman beranda Lalu hapus semua tab yang sudah kita buka Selanjutnya Matikan terlebih dulu layar handphonenya Dan tunggu kira-kira 1 menit Dan sekarang Layar handphonenya sudah dalam keadaan mati Atau terkunci Kemudian saya akan coba kirim pesan WhatsApp Melalui handphone yang lain Terima kasih telah menonton! Sekarang coba perhatikan Pada layar kunci Muncul LED berupa lingkaran dengan warna pelangi Dan ini akan muncul secara berulang Sesuai dengan jumlah angka yang kita buat pada pengaturan aplikasinya Berikutnya Saya akan coba nyalakan layar handphonenya Dan sekali lagi Saya akan coba lagi kirim pesan WhatsApp Nah teman-teman Pada saat layar menyala pun LED-nya masih tetap muncul Oke semuanya Demikianlah pembahasan pada perjumpaan kali ini Semoga akan bermanfaat Dan terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton!